harus menjadi beban pemerintah sesuai dengan kemampuan menjadi beban mahasiswa sesuai dengan kemampuan dan menjadi beban perguruan tinggi melalui badan-badan usaha yang dikembangkan untuk menanggung sebagian jadi jangan dibebankan pada mahasiswa semua akibatnya seperti sekarang kan mahasiswa karena tidak seluruh mahasiswa mampu nah barangkali ini solusi ini yang harus kita ciptakan seperti apa dan perguruan tinggi juga diberi juga diberi apa namanya itu ya advokasi lah untuk dia bisa mengembangkan usahanya sebagai badan-badan hukum jadi perguruan tinggi juga jangan hanya kan PT BNBA itu dia bebas jangan hanya bebasnya saja bisa melakukan ini-ini karena dia badan hukum tapi tanggung jawabnya enggak gitu kan itu juga tidak fair jadi pemerintah juga tidak mungkin lepas tanggung jawab pemerintah kan harus mengambil tanggung jawab dan sampai jumpa di video selanjutnya